Hai, Sidil Tuber. Kamar merupakan ruangan yang paling personal. Begitu juga dengan kamar indekos alias kosan. Kamar kos merupakan salah satu prioritas bagi para perantau. Karena kamar kos ini mencuri tempat tinggil mereka selama berada di perantauan. Kebanyakan orang di Indonesia ngekos saat mereka kuliah atau kerja di luar kota. Pembayaran kos-kosan sendiri ada yang perbulan, per tahun, atau bahkan per minggu. Berbicara tentang kamar kos ini, siapa di sini yang pernah ngekos? Kalau iya, pernah nggak ada kejadian tak masuk akal seperti dalam video yang akan kita bahas kali ini? Kejadian apa ya? Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Tumpukan Sampah Baru-baru ini viral penampakan kamar kos yang menyimpan sampah hingga menggunung. Sangking banyaknya sampah, kamar kos itu bak tempat pembuangan akhir. Si pelaku penimpun sampah tersebut adalah orang yang menyewa kamar kos dan dia pergi tanpa pamit. Tumpukan sampah di kamar kos tersebut diketahui pertama kali oleh pemilik kos. Dia dibuat kaget, usai membuka pintu kamar yang berada di depannya itu. Pada rekaman video memperlihatkan sampah botol minuman plastik, kardus-kardus, sampai sampah bekas makanan cepat saji memadati ruangan. Kamar yang diperkirakan berukuran kurang lebih 2x3 tersebut masih terdapat barang-barang kos seperti kasur, lemari, meja, kursi, dan kipas angin. Sayangnya, kondisinya pun terlihat sangat menjijikan karena bercempur dengan sampah yang menumpu. Kisah kos penuh sampah juga pernah ramai di Twitter. Cuitan dari adkasyizik26 viral usai ia mengunggah potret kamar kos yang dipenuhi oleh sampah. Ia pun menceritakan bahwa kamar kos ini dihuni oleh seorang cewek yang kabur selama 2 bulan. Dalam 2 bulan tersebut ia pun tidak membayar sewa kos. Maka dari itu, pemilik kos membuka kamar kos tersebut untuk dibersihkan dan disewakan kembali. Namun usai kamar tersebut dibuka, kamar tersebut penuh dengan sampah. Sampah yang ditemukan dalam kamar kos tersebut pun beragam. Mulai dari sampah plastik, kresek, dan botol minuman. Terlihat pula banyak pakaian yang berserakan dan ternyata menyatu dengan sampah di sisi makanan hingga ada belatungnya. Dalam laman Twitternya, adkasyizik26 mengatakan bahwa penghuni kos diduga mengalami gangguan keciwaan hoarding disorder. Hoarding disorder adalah tindakan menimbun benda-benda yang sebenarnya tidak diperlukan. Keinginan untuk menyimpan barang ini lahir dari kecemasan dan ketakutan akan terjadi sesuatu yang buruk bila barang tersebut dibuang atau diberikan kepada orang lain. Coretan Haru Menjadi mahasiswa di perantauan tentu ada perasaan kangen dari orang tua kepada anaknya. Hal itu seperti curhatan seorang ibu kepada anaknya yang viral di dunia maya ini. Kisah anak kos ini membuat terharu sang ibu. Sang ibu terharu karena melihat ada coretan anaknya di tembok tentang target ke depannya. Dalam coretan itu, sang anak yang diketahui bernama Elvan mendaftar banyak perusahaan yang menjadi incaran bekerja setelah lulus nanti. Elvan juga menuliskan patujuan utama yang ingin ia capai dengan uang hasil bekerja. Salah satunya berbunyi, tabungan haji ibu dan bapak. Tulisan itulah yang begitu menyentuh hati Emy sebagai seorang ibu. Selain ingin memerangkatkan haji orang tua, Elvan juga ingin menyekolahkan adiknya. Sementara keinginannya yang lain adalah membeli rumah dan mempersiapkan tabungan untuk menikah. Botol Air Kencing Seorang pemilik Indekos di kota Samarinda dibuat pusing dengan ratusan botol berisi air kencing. Dia menyebut penghuni kamar Indekos miliknya tidak punya adab. Pemilik Indekos yang belum diketahui identitasnya tersebut, merekam saat ia mendobrak kamar kos yang ditinggal pemiliknya itu. Dalam unggahan yang sama disebutkan, bahwa lokasi Indekos itu berada di sekitar Jalan Lambung Mangkurat, Kecematan Samarinda Ilir. Dalam video yang beredar, tampak ratusan botol bekas minuman teh berserekan di dalam kamar tersebut. Si pemilik Indekos kemudian mendekatkan kameranya ke salah satu botol yang tertumpu itu, yang ternyata berisi air kencing. Sampai saat ini belum diketahui apa alasan penyewa kos mengumpulkan air kencing dalam botol bekas tersebut. Kira-kira menurut kalian untuk apa ya guys? Nah itu tadi guys, beberapa kejadian tak masuk akal dalam kamar kos. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah ngekos juga pernah melakukan hal yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!